Oh, oh, Barats, Barats, Barats. Oke, pick yang cukup, cukup benar-benar menarik sekali dari Arakiyoshi. Yang kita lihat, seperti yang aku duga, Shin akan bermain. Line of Dawn, karena ini dia, pertandingan salah satu terpecah di season 8 di minggu-minggu awal. Royal Derby, akankah sang Raja Langir menibuangkan raja dari segala raja di season? Yes, dan ini dia, kita sudah melihat bagaimana Drian baru di early game, aja sudah dilakukan ejector. Hampir saja terpecah, tapi untungnya masih bisa kembali lagi di belakang. Wow, kalau sampai tadi Drian di first blood, ini di early game, kita bisa melihat bagaimana R.R. Kihoshi dengan hero-hero tabraknya. Dia berani banget bermain agresif. Seperti yang tadi Ranger Mas dan juga Om Bawa sudah mention ya, Akankah ini merupakan sebuah keuntungan atau justru dari arah R.R. Kihoshi melihat terlalu banyak damager akan tidak balance kali ini, Ranger Mas? Yes, Retribution sudah diamankan. Dan bahkan kali ini Albert kehilangan satu buah Little Wonderer. Tapi Albert gak mau tinggal diam saja. Purple buff-nya masih ada di sana. Para pemain dari tema R.R. Kihoshi, lihat, mereka juga tidak mau terlalu agresif. Karena mereka tahu yang mereka lawan ini Onyx Esports, sesuatu kontender terkuat mereka di NPR Season yang ke-8. Gold masih menempel tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan ini Albert belum mengamankan para pembawa. Albert masih coba untuk dapetin satu buah jungle di atas. Kenapa? Karena Albert gak mau jungle-nya dia dimakan oleh para pemain dari tim Onyx Esports talian. Yes, dan ini bagaimana dari Keyboy sendiri langsung memfastcheck. Mencoba untuk memberikan informasi ke teman-temannya datang. Kali ini Sans mencoba untuk melakukan gangguan. Sudah ada satu film teman-temannya Satu Sian, First Blood berhasil dikantongi. Jauhnya tetumbang. Sementara itu Albert masih bisa untuk kembali ke belakang Clay menjadi the next target. Tapi sisi license-nya langsung dicicil. Sakit banget dari keberadaan seorang Clay di area mid lane. Kembali setup ulang Onyx Esports. Mereka sudah mendapatkan satu buah poin pick-off. Mereka harus cukup puas dan kembali lagi. Jangan sampai overcommit. Karena nantinya, seperti yang tadi kita lihat, hampir saja Sans-nya ter-pick off Ranger Mas. Ya, sebenarnya ketinggalan satu level aja dari seorang Albert kali ini. Harusnya bisa membuat para pemain dari tim Onyx Esports bisa lebih leluasa untuk mendapatkan turtle. Karena rotasi Albert agak sedikit terlambat. R7 sudah memberikan informasi adanya turtle yang sudah dicolek. Butas is coming. Sans juga sudah stand-by itu menunjukkan turtle. Tapi Keyboy, Keyboy mencari posisi di mana keberadaan arah Chaos. Hidah lihat, retribusi Mkai ini bakal diamkan. Kalau dia starts begitu saja tanpa ada kontes sama sekali. Bahkan Saiko bakal coba ditomangin begitu saja flikir. Karena belakang, Saiko masih bisa flikir. Lalu coba di cover. Lihat seorang Clay, what a play cover from Clay. Dia langsung spreader ke arah mana. Tapi tenang satu buah. Glimpong quip, kan? Dia tertahan di arah jungle. Tak bisa bergerak. Langsung ada satu wascrim yang dikeluarkan. Belum ada win. Gini win dan bahkan satu buah soul bloom. Double kill dilakukan. Flikir dikeluarkan. Datoners, welcome to my channel. Kali ini gak berhasil dipakai oleh seorang R7 sticker MSC. Yang sudah dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Membuktikan kalau adikis pun pernah menjuarai MSC di tahun-tahun sebelumnya. Wow, ya. Satu buah flik out yang cantik banget datang dari Keyboy. Berhasil menyawatkan nyawanya dari kepungan Datoner Welcome. Sementara itu kita melihat bagaimana vendor Astrac dera top lane di pop up. Scene-nya mencoba untuk membalas balik seorang CW. Tapi CW memiliki untuk mundur. Digantikan oleh seorang Suns yang langsung mau pop up Tone Rose. Yang hampir saja flame shoot-nya. Berhasil memulangkan dari Scene. Tapi masih bisa kembali ke belakang. Tapi ternyata enggak. Langsung di-cutting bergerakannya oleh Saber. Dan langsung dibantai oleh CW di area top lane. Ranger Mas. Enggak dikasih kesempatan. Yes, itu Scene. Udah tenang banget ngenuin flickernya. Enggak langsung buru-buru. Dia nunggu Tone Rose-nya dulu. Dia flicker. Dan bahkan butuh tiga orang untuk dapetin seorang Bang Sin di area top lane. Tapi ini adalah keuntungan yang sangat-sangat banget untuk Timonik eSport. Objektif game yang mereka lakukan. Berhasil mendapatkan satu buat turret di area top lane. Two Red God lanernya. Sudah hilang. Lihat sih. Langsung rotasi cara mid lane. Bahkan di depan sana. Air Saver memberikan damage. Tamus dengan butasnya. Mencoba di-live begitu saja. Dipetokan karena tembok. Dan bahkan channel Gilderat. Berhasil mendapatkan satu poin tamat. Tapi sayang sekali Psycho yang dapetin. Bahkan Gilderat dapatkan oleh seorang Key Boy. Satu Matilda benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Araki Hoosi kali ini berada di posisi yang kurang baik. Lihat. Dengan perbandingan tiga ribu gold yang mereka miliki di band keempat. Ini bukan hal yang baik. Kompong Wawa. Yes dan kita tahu banget ya. Bahwa Matilda disini sering kali menjadi target band. Bahkan mendekati 100% untuk target bandnya sendiri. Dan dengan dilepaskannya Matilda. Yang berarti bahwa untuk burst damage dari Solboom. Bakal besar banget juga. Dan lihat bagaimana. Pemain-pemain dari Onyx Esports. Mereka sudah mulai melakukan set-up-an tadi. Untuk mengagetkan pemain Araki Hoosi. Dan Araki Hoosi. Dengan adanya tiga hero. Yang harus melakukan farmingan. Untuk mendapatkan item dia. Ini di early-nya. Onyx Esports. Mereka kalau bisa ngegulung. Yang ini bakal tercipta suatu kesempatan besar. Agar bisa mendapatkan poin kemenangan di game yang pertama juga. Oke kali ini Liat Tartal. Bagaimana coba diamankan begitu saja. Masuk diamankan dengan satu barat. Terima kasih. Tapi saya masih mau lebih. Dila berkara belakang. Cemu Nur Sumbang. Tapi Liat Driannya tersangkut. Saya ada Kiltra dikeluarkan Albert Bezos. Dari ini adalah salah satu. Rival yang luar biasa. Minwall darah Battlement. Butas. Berhasil menemukan objektif gaming. Tapi di sini. Yang aku sayangkan adalah satu. Aku bawa. Shutdown dari soara Kiboy. Sebuah celengan untuk seorang Albert di early game. Talia. Ini celengan pecah sih. Dimana juga aku setuju Kiboy sudah menghantongi 3-0-2 tadinya. Dan kali ini dia tershutdown. Otomatis Albert mendapatkan puni-puni gol dengan sangat banyak. Sementara itu di area autoplane. Kita melihat bagaimana Drian masih berusaha untuk memberikan pressure terus-terusan ke area Nathan. Scene. Dengan hadap-hadapannya dia 1v1 situation oleh Saber. Dia harus lebih berhati-hati-hati. Karena satu single triple sweep. Bakal langsung menghilangkan nyawanya kali ini. Dan di area mid lane sudah ada Psycho. Psycho langsung nge-pop up aja. Ajector-nya bakal di-face check. Tapi R7 dari lini terdepan. Sementara depan. Banyak ada red strike-nya. Sakit banget Psycho. Dia harus mundur. Karena sudah berusaha dijadikan samsak. Dan ini dia bagaimana Psycho harus hilang dari line of down, Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi lihat Drian gak peduli mantan timnya Psycho. Teguh yang dulu menjoro MC-nya bareng dia. Dia langsung makan begitu saja. Lihat dari seorang Albert. Terkena satu buah flying sword damage yang terlalu sakit. Dan bahkan Lancelot kali ini berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Untung saja Keyboy kali ini gak berhasil masuk ke arah Albert. Dikapkan oleh seorang baksin. Berhasil ke kanan belakang. Clay terkenalkan bloodshot. Dan bahkan termakan begitu saja. Kali ini permainan dari tim Araki OZ. Mereka berada di satu titik yang terpuruk. Karena hero scaling mereka belum capable untuk melakukan T-fight. Bahkan R7 yang bakal mereka prioritaskan untuk berada di frontliner. Tidak bisa menahan semua damage. Karena ketika mau dilahap, dibuka, dijilat, dicelupin. Tapi satu lagi Screaming Eagle yang membuat Inion terbakan gak masuk. Apa-apa hasil akan itemnya? Dari item sendiri, NOD diambil ya untuk Matilda bersama dengan Dreadnought Armor. Jadi dia akan capable untuk menahan physical damage yang sedang dibangun oleh Arki OZ. Demikian juga mungkin untuk baratnya sendiri. Di sini itemnya hanya Sky Guard. Jadi masih belum mendapatkan item-item tambahan yang lainnya tadi ya. Yes, dan ini dia sudah ada turtle yang berhasil untuk diamankan oleh Sun. Sebentar itu langsung bergerak di area mid lane yang memberikan pressure tambahan. Satu lagi sudah item berhasil dikantongi oleh seorang Saber. Yang mana akan lebih membuat dia lebih kuat lagi untuk melakukan satu combo terhadap hero-hero yang dimiliki oleh Arki OZ. Dan ini dia sudah dibuka inisiasinya Federasi yang bersama juga dengan Key Boy di area depan. Tapi sayang sekali belum ada satu member pun dari Arki OZ yang berhasil diculik. Sementara itu kita akan menyaksikan sebentar lagi Lord yang akan menjadi perebutan. Yang bakal nampaknya berusaha diamankan oleh teman-teman dari Onyx Ranger Mas. Yes, di area bottom lane liat Suns bakal head-to-head dengan seorang baras. Tapi di area top lane sana, junglenya dari Albert aja udah gak bisa main dengan aman. Untungnya Albert belum terpikau sama sekali. R7 mencapai untuk melihat 1-by-1 situation. Dua terus sudah hilang. R7 masih jauh dari cover. Lihat, dia tahu dah semua. Ketamu langsung ada triple swipe dan Tom Frost damage semua masuk ke R7. R7 langsung hilang di telan bumi. Konsel telah dikeluarkan. Key Boy menjadi pilihan tapi tidak dilempar. Key Boy langsung dilempar tapi ternyata Albert gak mau terlalu terburu-buru. Albert memilu-temu dengan quad shadownya. Butes, butes, butes. Kalau kalian sadar kunci permainan kali ini Butes dengan dua turut di area bottom lane. Dia sudah dimakan begitu saja. Membuat Onyx Ranger Mas bebas banget untuk merotasi. Bahkan Suns liat 1 botol rose. Dan teman-teman siapa. Pacarnya gak ngetah, skri-kirkan belakang. Dan paket Psycho tidak bisa bertani. Mortaliti yang sudah pencantri. Pokusnya belum didapatkan. Dan paket 1 kartu yang juga dipak yang bisa menumbangkan. Psycho sudah tumpang 5 kali. Jauh head 5 kali tumpang. Ini bukan hal yang baik untuk tim Lerarki Hoshi Bin. Wah, butes, butes, butes. Di area top lane, dua turut. Di area top, dua turut di area bottom lane. Benar-benar diborong abis. Dan lihat R7. Hapis saja terkena damage yang besar. Dan hampis saja tumbang di meresaan lielang. Tadi ya. Yes, bahkan tidak ada satu pun tarut yang berhasil dirontoki oleh Rarki Hoshi. Di sini Ranger Mas. Dan sementara itu kita bakal melihat adanya Lord Camera by Levin Mania yang sudah hadir. Lord yang bisa menjadi Lord pertama untuk Onyx Sport. Untuk langsung mendobrak masuk ke area base yang dimiliki oleh Rarki Hoshi. Kiboy. Bermang amankan satu buang anti kiras bakal lebih bandel lagi di area depan. Dengan ada circling, eagle, dan juga soul bloom-nya. Sementara itu, tidak ada gangguan sama sekali. Rarki Hoshi mereka tahu. Kalau di kontes ini akan menjadi malah petah. Kalau otomatis mereka akan lebih fokus untuk mengamankan dari segi high ground defense-nya. Tapi ternyata ada snack time. Vote moment game favorit kamu untuk mendapatkan skin, hadiah spesial. Sementara itu di area top lane. Sudah ada saber yang ternyata langsung di-shutdown. Kehilangan satu membernya, Drian. Ini apakah akan menjadi bahaya bagi Onyx Esports, yang yang jermas? Iya, Cid. Drian sama ala pertumbangnya barengan. Tapi kali ini lihat para pemain dari tim Ararki Hoshi. Setidaknya mendapatkan celengan dan real time win probability. Lagi-lagi di menangkan oleh tim Onyx Esports. Lumayan jauh. 63% dengan berbanding 37% itu bukan hal yang baik. Sedangkan Lord menuju ke arah ini bitter threat dari Ararki Hoshi. Ini R7 sudah bisa dipastikan tidak bisa menahan semua damage yang diberikan. Tapi lihat, R7 mau gak mau tetap berada di guys depan. Dominance Ice kali ini sudah dipop oleh seorang Kiboy. Bakal dilebar ke arah belakang. Bakal jangan balik masa begitu saja. Tapi langsung aja mencari guiding win. Tidak bisa ditumbangin. Masih ada satu buah roket. Dan bahkan Fedor Estek memporak-porang dakan pasukan dari sang raja. Lihat Lordnya dibikin linglung. Alamak-alamu berbeda di belakang. Timur ke begitu saja. Mutut di blingkertan panjang. Di sini tri-buncata dilakukan seorang Taiko. Mingguan darah belakang sana menjadi pilihan. Dua hilang. Bangshin mau mencoba memukul mundur pada pemain dari Timonik. Dan coba untuk kembali menahan semua ini bitter threat. Tapi sayangnya ini bitter threat jarang komplit. Sudah ditumbangkan. Satu buah konsen dan menambahkan seorang Albert. Albert puluh harus kembali kembali karena base-nya. Dan bahkan Bangshin gak bisa mendengar melakukan klip teronapidiennya kali ini. Dua surat hilang. Ini bencana untuk timar-benar Ki-Hoksi Talia. Yes, ini gak baik banget. Ini merupakan malapetaka. Karena mereka sudah kehilangan dua inhibitor threatnya. Ditambah lagi. Mereka kali ini benar-benar terpressure dari segi network. Tertinggal 10 ribu. Bahkan di menit yang ke-11, Om Wawa. Yes, dan untuk item build-nya sendiri memang dari Saber ya. Kalau kita tahu di sini Drian dengan Sabernya dia. Dari kemarin mainnya sangat rapi sekali. Dan adanya War Axe, Hunter Strike bersama dengan Endless. Ini akan bisa menghabisi satu pemain yang diangkat oleh dia. Melihat komposisi dari Anarchy Hoshi dengan hanya Hayabusa, Batrix, dan juga Nathan adalah target yang sangat tepat untuk Saber. Belum lagi Parsha. Yang kalau juga Parsha disini nge-defense, Vendor, Air Strike. Itu membuat Nathan dan juga Batrix yang harusnya tadi mencari kuda-kuda untuk bisa mendapatkan V-Shot. Tidak bisa melepaskan V-Shot tersebut, Oji. Pakai tapi ternyata retribusi-nya diamankan oleh seorang Sars. Dan bahkan Nance-7 tertigal begitu saja. Anak kecil. Mau kemana kau Dinasaurus kecil. Langsung ditumbangkan begitu saja. Damage yang diberikan semua all-in masuk. Dan hero scaling yang dimiliki timara Kiyoshi. Kali ini gak mampu membawa mereka ke 15 menit plus-plus. Lihat, recall-recall telah dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Damage dari super-super situation yang memiliki seorang Shin. Kali ini belum bisa mendapatkan. Masih ada yang terakhir. Berajar lagi mengamankan game yang pertama! Pandutupan Wipeout yang cantik datang dari Onik Wow, Onik is Paul mau menangkan game pertama?